selamat menikmati channel Elik Girimukti dimana hari ini adalah hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 masih di bulan Rajab ya saya ingin membahas tentang sesuatu sebuah ayat Al-Quran yaitu surat Al-Munafikun yang baru saya pelajari dan ternyata ini menarik dan mantap untuk dibahas apalagi ada satu pembahasan dari seorang Ustaz Kondang yang bernama Al-Ustaz Adih Hidayat Hafizahulatah yang mana beliau menyinggung tentang ayat ini di surat Al-Munafikun yang mungkin saya akan bacakan dulu dari ayat 9 sampai 11 tiga ayat terakhir ya mohon bilaimu dan ternyata ini di surat Al-Munafikun ayat ini menceritakan tentang janganlah sekali-kali kalian harta kalian keluarga kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari dikir kepada Allah, beribadah kepada Allah sebelum kalian mati jadi maksudnya ada pembahasan oleh Ustaz Adi Hidayat berikut ini kita simak supaya penyampaiannya lebih bagus lebih hebat daripada penyampaian saya mari kita simak videonya atau ulasannya berikut ini M-nya Anda punya modal modal masa, walas Anda masih punya waktu, yang lain sudah meninggal coba lihat banyak jantan mereka yang ingin kembali Ya Allah beri masa lagi beri masa lagi beri masa saya ingin kembali walaupun sekejap saya ingin gunakan untuk meramah soleh Anda masih punya waktu jangan tunggu besok karena besok itu belum tentu hidup kita kalau sadar diberikan kesempatan cepat berubah cepat kalau perlu akselerasikan kali percepatan bukan ke Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri di seorang sahabat mau berubah mau hijab antum sampai malam ini bukan sahabat sampai malam ini tidak ada satu ayat Quran pun turut memuji antum dan menjamin antum masuk surga hisap masih menegangkan dan dalam keadaan demikian antum masih belum mau berubah antum perlu jadi apa lagi sudah kita harus berubah jadi lebih baik nah mungkin ada suatu gambaran dengan penyampaian Al-Ustadz Adi Hidayat ini dan untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca Al-Quran tersebut baik itu dengan terjemahannya dan atau bahkan dengan tafsirnya lebih bagus lagi intinya adalah kita jangan pernah menyianyikan waktu karena kalau kita sudah meninggal orang yang dalam syakratul maut itu habis-habisan meminta supaya dihidupkan kembali hanya untuk beramal soleh dan amal soleh tersebut salah satunya yang ingin mereka lakukan jika diizinkan hidup kembali adalah sodakoh kenapa sodakoh mungkin itu akan dibahas di lain kesempatan atau di video berikutnya berhubung waktu sudah agak cukup lama mungkin sekian dulu pada kesempatan kali ini silahkan kalian baca sendiri ayatnya dan renungi maknanya kalau tidak mampu untuk mentafsirkannya jangan mentafsirkan sendiri tanya kepada yang ahli atau kepada ustad-ustad di lingkungan kalian dan ini ayat sangat menyentuh sekali dan membuat hati kita bergetar oh ternyata ini adalah suatu teguran yang cukup peringatan yang cukup menegangkan bagi kita ya mungkin demikian dulu terima kasih telah menyimak video sampai detik ini jangan lupa like komen dan subscribe semoga apa yang disampaikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton